Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, di channel kurniawan tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman dosa cuci tangan sehat bersih dan jajah kecehatan. Terus datang channel ini di rumah saja ya. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone android ternama yang telah rilis di Indonesia yaitu adalah Huawei. Dilansir dari berita online dari detik inet atau inet.detik.com yaitu resmi dirilis ini harga Huawei P50 Pro di Indonesia. Resmi sudah, Huawei P50 Pro dirilis di Indonesia. Mengunggulkan kemampuan kamera, berapa ponsel dijual di tanah air. Huawei membander P50 Pro dengan harga Rp14.999.000. Pre-order dibuka mulai tanggal 11 hingga 25 Februari di Shopee, BliBli, Tokopedia, Datascript Mall, dan Eraspace. Selama masa pre-order, diberikan bonus Huawei Watch GT2 Pro, jenilai Rp3.999.000, dan cashback hingga Rp1.000.000. Tidak ketinggalan voucher GrabFood dan Informa. Spesifikasi Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro mengusung layar tepian melengkung dengan panel OLED bentangan 6,6 inch dengan resolusi 1228x2700 pixel memiliki 1 miliar warna dan refresh rate 120Hz. Huawei memodali ponsel barunya ini dengan chipset Snapdragon 888. Ada 2 pilihan RAM yang disediakan, yakni 8GB dan 12GB. Sementara memori internalnya 128GB, 256GB, dan 512GB. Huawei P50 Pro punya kamera utama 50MP dengan aperture f1.8 dan OIS. Lalu kamera periscope 64MP dengan lensa 23mm dan OIS yang menjanjikan zoom hingga 200x. Kamera ultra-wide 13MP f2.2, dan kamera black and white 40MP f1.6. Kamera selfie-nya sendiri berukuran 13MP. Huawei turut memberikan true chroma image engine, memberikan akurasi warna setinggi mungkin. Menyebutkan gambar yang mencerminkan apa yang dilihat oleh mata manusia. Sistem penghinderaan cahaya sekitar menggunakan sensor multi-spektrum 10 saluran yang digabungkan dengan kalibrasi lebih dari 2000 warna di setiap P3 white color gamut. Untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi cahaya sekitar dan akurasi rona warna rata-rata sebesar 50% dan masing-masing 20%. Warna yang tercipta diklaim lebih bervariasi dari sebelumnya karena secara akurat memproduksi warna sebenarnya dari kehidupan nyata. Huawei P50 Pro juga memiliki super color filter sistem baru dengan true chroma camera atau color dan true chroma camera atau monochrome yang meningkatkan asupan cahaya kamera utama sebesar 103% untuk kejadian gambar yang lebih baik. Dalam skenario cahaya rendah, gambar menjadi lebih cerah dan lebih detail. Dalam foto grup, pengguna dapat perbesar subjek, individu dan tetap terlihat detail dan sektur yang tajam pada setiap orang. Lalu ada teknologi Super HDR menangkap 28% lebih banyak rentang dinamis untuk kinerja cahaya latar yang lebih baik. Sementara cahaya dan bayangan dioptimalkan. Ciptakan tekstur yang lebih kaya dan lapisan yang lebih jelas. Huawei P50 Pro dibekali baterai berkapasitas 4360 mAh, mendukung fast charging 66W. Poncel ini juga memiliki sertifikasi IP68 yang artinya tahan air dan debu. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama yang telah rilis di Indonesia yaitu dilansir dari berita online dari inet.detik.com yaitu resmi dirilis ini harga Huawei P50 Pro di Indonesia. Nah, terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Dan nantipkan tombol loncengnya. Agar selalu mendapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi, ametim, dan tutorial. Dan agar selesai terus berkembang. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.